Maaf saya lupa Saya belum menyampaikan pendahuluan Terima kasih Ibu Langsung ke saya Saya langsung saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Yang terhormat Direktur GTK Madrasa Yang terhormat Kak Sudit GTK Madrasa Yang saya hormati juga semua Panitia GTK Madrasa berbagi Terima kasih atas kesempatannya Untuk saya sharing Tentang sil karya saya Baik Ijinkan saya Untuk saya screen Untuk kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Tentang implementasi Manajemen bimbingan Counseling di sekolah atau madrasa Dan Ya sebelum ke Tentang bimbingan Counseling Saya ingin menyampaikan Ini adalah hasil karya saya Seperti tadi sudah disampaikan Oleh Ibu Rini Sudah Ada 10 buku Di antaranya Tujuh buku Hasil karya saya pribadi Sedangkan 3 buku itu adalah Tim Itu yang Tim itu Antara Sendia dan Suria Kemudian Manajemen sekolah Adiwiata Dan pandemi Efek Kisah para penjuang Di masa pandemi Ya Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati Yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Adalah tentang Implementasi Manajemen Bimbingan Counseling Di sekolah Atau madrasa Buku ini Saya Keluarkan Atau terbit Tahun 2019 Jumlah halamannya Adalah 161 Halaman Ya Kenapa Saya membuat Buku ini Karena Terus terang Saya Banyak Menemukan Di lapangan Masih Banyak Yang memandang Bimbingan Counseling itu Dengan paradigma lama Ya Seperti kita tahu ya Paradigma lama Bimbingan Counseling Yang Menganggap BK itu Seperti Satpam Kemudian Tukang Kalau Bahasa Sundanya Tukang 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 Apa Nunggu Di gerbang Kalau ada Siswa Tauat Kemudian Memberikan Rukuman Masih ada Yang berpandangan Seperti itu Makanya Saya tertarik Untuk Menulis Tentang Bagaimana Sebenarnya Sebenarnya Implementasi Manajemen Bimbingan Counseling Itu Gitu Ya Oke Bapak Dan Ibu Yang saya Hormati Untuk Bimbingan Counseling Saya Mengambil Dari Permendikut Nomor 111 Tahun 2014 BK Adalah Upaya Sistematis Objektif Kemudian Logis Dan Berkelanjutan Setatat Program Yang Dilakukan Oleh Konselor Atau Guru BK Untuk Memfasilitasi Perkembangan Keserta Didik Atau Konseli Istilahnya Konseli Dalam Bimbingan Konseling Untuk Mencapai Kemandirian Dan Kehidupannya Dalam Kehidupannya Nah Itu Jelas BK Adalah Seperti itu Sebenarnya Baik Selanjutnya Fungsi Layanan Bimbingan Konseli Yang Pertama Adalah Pemahaman Diri Dan Lingkungan Untuk Siswa Kemudian Yang Kedua Fasilitasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Selanjutnya Penyesuaan Diri Dengan Diri Sendiri Dan Lingkungan Kemudian Penyaluran Pilihan Pendidikan Pekerjaan Dan Karir Selanjutnya Pencegahan Timbulnya Masalah Kemudian Perbaikan Dan Penyembuhan Selanjutnya Pemeliharaan Kondisi Pribadi Dan Situasi Yang Kondusif Untuk Pengembangan Diri Konsuli Dan Kedelapan Pengembangan Potensi Optimal Kemudian Vokasi Diri Terhadap Perlakuan Diskriminatif Dan Membangun Adaptasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Terhadap Program Aktivitas Pendidikan Sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan Minat Bakat Kemampuan Kemudian Kecepatan Belajar Dan Kebutuhan Konsuli Agar Dapat Mencapai Kematangan Dan Kemandirian Dalam Kehidupannya Serta Menjalankan Tugas-tugas Perkembangannya Yang Mencakup Aspek Pribadi Sosial Belajar Karir Secara Utuk Dan Optimal Jadi Setiap Siswa Itu Tentunya Ada Tahapan Perkembangan Dan Dalam Hal Ini Bu Rebeka Membantu Pertumbuhan Tahapan Perkembangan Itu Supaya Bisa Tercapai Dengan Baik Karena Ketika Tahapan Tahapan Perkembangan Itu Tidak Tercapai Dengan Baik Maka Itu Akan Mempengaruhi Tahapan Selanjutnya Begitu Selanjutnya Ini Ada Asas Layanan Bimbingan Konsuling Kalau Saya Jelaskan Satu Persatu Tentunya Ini Akan Lebih Dari 30 Menit Tetapi Saya Akan Menjelaskan Satu Saja Salah Satu Asas Dalam Bimbingan Konsuling Adalah Ajas Sekerahsiaan Nah Ajas Sekerahsiaan Ini Terus Terang Saja Saya Banyak Banyak Mendengar Banyak Membaca Juga Ini Banyak Diabaikan Ajas Sekerahsiaan Diabaikannya Seperti Apa Misalnya Disampaikan Kepada Pihak Yang Tidak Terkait Dalam Pelaksanaan Layanan Nah Itu Menyalahi Ajas Sekerahsiaan Kemudian Juga Misalnya Melaksanakan Layanan Bimbingan Konsuling Konsuling Pribadi Di ruang Guru Yang Itu Banyak Dilihat Banyak Orang Atau Melaksanakan Bimbingan Konsuling Di ruang OPS Di mana Sebelah Sudut Juga Ada Yang Lagi Sakir Mendengarkan Proses Layanan Bimbingan Konsuling Itu Maka Itu Dikatakan Menyalahi Ajas Kerahsiaan Jadi Kerahsiaan Itu Hanya Disampaikan Kepada Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Layanan Untuk Itu Kenapa Harus Ada Ruang Bimbingan Konsuling Jadi Seti Sekolah Wajib Punya Ruang Bimbingan Konsuling Untuk Menjaga Kerahsiaan Itu Siswa Atau Klien Atau Konsuli Juga Sama Haknya Seperti Orang Dewasa Ingin Dijaga Prevasinya Dan Permasalahannya Hanya Disampaikan Kepada Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Layanan Itu Adalah Ajas Kerahsiaan Oke Selanjutnya Ini Adalah Prinsip Layanan Bimbingan Konsuling Banyak Ada Sebelas Yang Saya Tulis Di Buku Saya Cuma Saya Jelaskan Satu Saja Karena Lagi-Lagi Kalau Saya Jelaskan Semua Minimal 30 Menit Saya Jelaskan Satu Saja Bahwa Prinsip Layanan Bimbingan Konsuling Itu Diperuntukkan Untuk Semua Tidak Diskriminatif Jadi Kalau Ada Ungkapan Bahwa Guru BK Atau Layanan BK Hanya Untuk Siswa Bermasalah Itu Salah Itu Menyalahi Prinsip Bahwa Bimbingan Konsuling Itu Diperuntukkan Untuk Semua Dan Tidak Diskriminatif Dalam Hal Pelayanan Bimbingan Pribadi Sosial Belajar Karir Untuk Semuanya Selanjutnya Untuk Kegiatan Dan Alokasi Waktu Layanan Bimbingan Konsuling Itu Ada Layanan BK Di Dalam Kelas Ada Layanan BK Di Luar Kelas Nah Untuk Waktu Layanan Ini Sesuai Dengan Yang Ada Di Permendikbud 111 Tahun 2014 Tentang Layanan Bimbingan Konsuling Untuk Layanan Dasar Saya Contohkan Saja Untuk Ditingkat MPS Presentasinya Adalah 35-45% Kemudian Layanan Peminatan Dan Perencanaan Individual Antara 15-25% Selanjutnya Layanan Responsif Itu Antara 25-35% Selanjutnya Adalah Layanan Dukungan Sistem Antara 10-15% Dan Presentasi Antara MI Dengan Aliyah Ini Tentunya Berbeda Ini Bisa Dilihat Itu Ini Adalah Contoh Bagian Waktu Layanannya Selanjutnya Komponen Komponen Dan Bidang Layanan Bimbingan Counseling Di Permendikut Nomor 111 Tahun 2014 Ini Ada Di Pasal 6 Untuk Komponen Layanan Bimbingan Counseling Terdiri Dari Layanan Dasar Kemudian Layanan Peminatan Dan Perencanaan Individual Kemudian Layanan Responsif Dan Ada Bimbingan Counseling Pribadi Bimbingan Counseling Sosial Bimbingan Counseling Belajar Dan Bimbingan Karir Baik Selanjutnya Ini Adalah Pemetaan Komponen Program Kemudian Cara Pemberian Layanan Dan Kegiatan Layanan Bimbingan Counseling Contohnya Untuk Komponen Layanan Dasar Cara Pemberian Layanannya Bisa Secara Langsung Bisa Juga Melalui Media Misalnya Dengan Cara Langsung Bisa Dengan Bimbingan Klasikal Bisa Dengan Bimbingan Kelas Besar Atau Lintas Kelas Bisa Juga Dengan Bimbingan Kelompok Kemudian Melalui Media Bisa Dengan Pengembangan Media BK Bisa Dengan Papan Bimbingan Bisa Dengan Lab Lab Selanjutnya Untuk Layanan Peminatan Dan Perencanaan Individual Kalau Secara Langsung Itu Bisa Dengan Strategi Bimbingan Klasikal Kemudian Konsuling Individual Kemudian Konsuling Kelompok Kemudian Bimbingan Kelas Besar Atau Lintas Kelas Kemudian Bimbingan Kelompok Bisa Konsultasi Bisa Kolaborasi Nah Selanjutnya Untuk Layanan Responsif Jika Secara Langsung Ini Bisa Dengan Strategi Konsuling Individual Konsuling Kelompok Konsultasi Konferensi Kasus Kunjungan Rumah Alih Tangan Kasus Juga Advokasi Selanjutnya Jika Melalui Media Sosial Bisa Konsuling Melalui Elektronik Juga Kotak Masalah Nah Tentunya Dengan Masa Pendemi Ini Sangat Sangat Bisa Dimanfaatkan Konsuling Melalui Elektronik Selanjutnya Dukungan Sistem Dengan Administrasi Yaitu Ada Bukti Pelaksanaan Dan Tindak Lanjut Assessment Kemudian Penyusunan Dan Pelaporan Program BK Evaluasi BK Dan Pelaksanaan Administrasi Dan Mekanisme BK Kemudian Untuk Dukungan Sistem Kegiatan Tambahan Dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutannya Yaitu Dengan Kegiatan Tambahan Guru BK Atau Konsulor Kemudian Pengembangan Keprofesian Guru BK Atau Konsulor Seperti Itu Komponen Cara Pemberian Layanan Dan Strateginya Selanjutnya Untuk Polum Kegiatan Dalam Layanan Bimbingan Konsuling Pada Satuan Pendidikan Berdasarkan Kineja Wajib Mingguan Guru BK Atau Konsulor Untuk Sasaran Layanan Peserta Didik Yang menjadi Sasaran Layanan Atau Subjek Asuh Atau Ampuan Guru BK Atau Konsuler Atau Konsulor Pada Satuan Pendidikan Adalah Minimal 150 Orang Siswa Selanjutnya Beban Kerjanya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Yaitu 24 Jam Pembelajaran Per Minggu Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Perhitungan 24 Jam Karena Tidak Otomatis 150 Orang Itu Berarti 24 Jam Tidak Seperti Itu Harus Jelas Hitungannya Seperti Ini Jadi Kalau Guru Mata Pelajaran Itu Kan Yang Dicatat Adalah Sesuai Jam Pelajarannya Berapa Jam Berarti Total Berapa Jam Satu Minggu Kalau Guru BK Berdasarkan Perhitungan Equivalent Layanan Bimbingan Counseling Ini Yang Sesuai Dengan Permendiku 111 Tahun 2014 Contohnya Seperti Ini Jika Melaksanakan Counseling Individual Waktunya Minimal 40 Menit Maka Durasinya Adalah 2 Jam Kemudian Counseling Pelompok 40 Menit Durasi Equivalent Adalah 2 Jam Kemudian Bimbingan Kelompok Durasinya 40 Menit Equivalent 2 Jam Bimbingan Klasikal 2 Kali 40 Menit Durasinya Maka Equivalent Adalah 2 Jam Selanjutnya Bimbingan Kelas Besar Atau Lintas Kelas Equivalent 3 Jam Pelajaran Kemudian Konsultasi Peserta Didik Kemudian Kepada Orang Tua Dan Juga Kepada Sesama Pendidik Equivalent Adalah 1 Jam Kemudian Kolaborasi Dengan Guru Equivalent Adalah 1 Jam Pelajaran Kemudian Kolaborasi Dengan Orang Tua Adalah 1 Jam Pelajaran Kemudian Kolaborasi Dengan Ahli Lain Ahli Lain Contohnya S IQ Dengan Tim Psikologi Nah Itu Equivalent 1 Jam Kemudian Kolaborasi Dengan Lembah Lega Lain Misalnya Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba Dengan Polisi Atau Dengan Apa Dengan Kepolisian Dari Tim Narkoba Itu Misalnya Sepi Itu Itu Equivalent 2 Jam Kemudian Konferensi Kasus Equivalent 2 Jam Selanjutnya Kunjungan Rumah Itu Equivalent 1 Jam Pelajaran Kemudian Layanan Advokasi Atau Pendampingan Equivalent 1 Jam Pelajaran Kemudian Pengelolaan Papan Bimbingan Untuk Satu Karya Itu Selama 10 Sampai 15 Hari Equivalent Nya Dua Jam Pelajaran Kemudian Pengelolaan Kotak Masalah Untuk Satu Masalah Equivalent Satu Jam Pelajaran Untuk Kotak Masalah Karena Tidak Semua Siswa Itu Bisa Langsung Menyampaikan Ada Siswa Yang Ada Konsuli Yang Bisanya Apa Cara Mengeluarkannya Dengan Cara Menulis Nah Itu Ada Kotak Masalah Satu Masalah Equivalent Ini adalah Satu Jam Selanjutnya Pengelolaan Lab Untuk Peserta Untuk Siswa Yaitu Equivalent Dari Satu Karya Itu Dua Jam Pelajaran Selanjutnya Pengembangan Media BK Dua Jam Pelajaran Kemudian Jika Sebagai Koordinator BK Maka Satu Minggunya Equivalent Empat Jam Kemudian Assessment Kebutuhan Dua Jam Pelajaran Sedangkan Menyusun Laporan Kerja Itu Tidak Dihitung Equivalent Karena Itu Harus Kemudian Membuat Evaluasi Equivalent Tidak Dihitung Juga Karena Itu Harus Kemudian Ada Bukti Administrasi Dan Manajemen BK Maka Equivalent N Adalah Satu Jam Pelajaran Jadi Ini Perhitungannya Jelas Kalau Guru Mata Pelajaran 24 Jam Sesuai Dengan Jam Ke Kelas Maka Kalau Guru BK Sesuai Dengan Layanan Yang Dilakukan Layanan Bimbingan Counseling Yang Dilakukan Sehingga Tercapai Minimal Dalam Satu Minggu Itu 24 Jam Seperti Itu Hitungannya Selanjutnya Untuk Ruang Bimbingan Counseling Ini Banyak Menjadi Kelukahan Di Lapangan Karena Masih Banyak Yang Tidak Memperhatikan Layanan Bimbingan Counseling Ini Saya Sangat Ingin Menyampaikan Kepada Siapapun Mudah-mudahan Sampai Ketiap Sekolah Ketiap Madrasah Bahwa Ruang BK Itu Memiliki Kontribusi Keberhasilan Layanan BK Pada Satuan Pendidikan Gimana Mau Berhasil Kalau Ruang BK Tidak Nyaman Engap Di Sudut Tidak Ada Jendelanya Apalagi Berdebu Dan Sebagainya Menyeramkan Kesannya Maka Itu Tidak Maksimal Dalam Proses Counseling Dijamin Tidak Maksimal Maka Setiap Madrasah Harus Memperhatikan Ruang Layanan Bimbingan Counseling Kemudian Ruang BK Itu Disiapkan Dengan Ukuran Yang Harus Memadai Dilengkapi Dengan Peralatannya Diletakkan Pada Lokasi Yang Mudah Untuk Akses Layanan Dalam Kondisi Yang Sehat Harus Dalam Kondisi Yang Sehat Tentunya Nyaman Kemudian Ruang Kerja Konselor Disiapkan Secara Terpisah Antara Dan Antara Ruangan Tidak Tembus Pandang Dan Suara Karena Tadi Ada Segerahsiaan Jadi Kalau Sampai Terdengar Oleh Orang Lain Maka Itu Menyalahi Ajas Kerahsiaan Itu Kemudian Jenis Ruangan Yang Diperlukan Antara Lain Ruang Kerja Sekaligus Ruang Konseling Individual Kemudian Ruang Tamu Ruang Bimbingan Konseling Kelompok Ruang Data Ruang Konseling Pustaka Atau Bibio Konseling Dan Juga Ruang Lainnya Sesuai Dengan Perkembangan Profesi Bimbingan Konseling Selanjutnya Jumlah Ruang Disesuaikan Dengan Jumlah Peserta Didik Atau Konseling Dan Jumlah Konselor Atau Guru Bimbingan Konseling Yang Ada Pada Satuan Pendidikan Kemudian Di Dalam Ruangan Hendaknya Juga Disimpan Segenap Rangkat Instrumen Bimbingan Konseling Himpunan Data Peserta Didik Dan Berbagai Data Informasi Yang Lainnya Oke Bapak Ibu Ini Adalah Alternatif Contoh Penatangan Untuk Kelima Orang Guru BK Ini Seperti Kita Lihat Ada Ruang Data Ada Ruang Biblioterapi Ada Ruang Bimbingan Kelompok Ada Ruang Kamu Ada Ruang Staff Kemudian Disini Ada Ruang Kerja Dan Ruang Bimbingan Konseling Untuk Kelima Orang Karena Ini Idealnya Untuk Kelima Orang Ini Ruang Bimbingan Konseling Ideal Tapi Realnya Di Lepangan Rata-rata Hanya Satu Di Sudut Kemudian Sempit Dan Sebagainya Nah Yang Menurut saya Ini Madasa Betul-betul Harus Memperhatikan Kebutuhan Untuk Kelayanan BK Karena Keberhasilan Itu Tidak Hanya Dari Nilai Tapi Secara Psikologis Itu Jauh Lebih Penting Menurut saya Sama-sama Penting Dan Malah Lebih Jauh Penting Kalau Psikologisnya Tidak Sehat Malah Itu Berbahaya Jadi Layanan BK Harus Disertai Dengan Ruangan Yang Sesuai Dengan Keseharusannya Nah Susah Untuk Mencari Ruang BK Yang Ideal Tapi Saya Sudah Menemukannya Salah Satunya Adalah Di MPS Al-Qadliliah Darussalam Keamis Ada Di Youtube Saya Di Youtube Silvia Tersenap Tapi Namanya Sesuai Dengan Nama Saya Cuma Saya Tidak Bisa Tampilkan Di Sini Karena Kalau Tidak Salah Itu Lebih Dari Setengah Jam Jadi Bisa Dilihat Bagaimana Contoh Ruang Bimbingan Kanseli Yang Ideal Yang Saya Bisa Mendapatkannya Salah Satunya Di MPS Alpha Dilih Darussalam Jam Oke Selanjutnya Ini Adalah Pembiayaan Layanan Bimbingan Kanseling Banyak Yang Mengabaikan Masalah Biaya Layanan Bimbingan Kanseling Banyak Yang Tidak Menganggarkan Dan Ingin Saya Sampaikan Disini Bahwa Madrasah Atau Sekolah Harus Memasukkan Anggaran Bimbingan Kanseling Pada Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Itu harus Saya Ingin Menyampaikan Kepada Semuanya Kepada Semua Madrasah Saya Ingin Sangat Ingin Menyampaikan BK Harus Ada Anggarannya Dalam Anggaran Dan Belanja Satuan Pendidikan Kemudian Komponen Anggarannya Itu Meliputi Anggaran Untuk Semua Aktivitas Yang Tercantum Dalam Program BK Tentunya Di Awal Pembelajaran Di Awal Tahun Ajaran Baru Kalau Guru Mata Pelajaran Menyusun RPP Kalau Guru BK Atau Bimbingan Kanseling Menyusun Program Bimbingan Kanseling Yang Isinya Adalah Layanan Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Tentunya Di Dalamnya Ada Anggaran Yang Dibutuhkan Misalnya Untuk Anggaran Assessment Untuk Anggaran Kunjungan Rumah Itu Tentunya Sangat Membutuhkan Kemudian Untuk Ruangan Bimbingan Kanseling Bagaimana Membuat Ruangan Bimbingan Kanseling Supaya Nyaman Itu Tentunya Butuh Anggaran Kemudian Yang Poin B Anggaran Untuk Aktivitas Pendukung Tadi Saya Sudah Sampaikan Seperti Contohnya Untuk Asesmen Kebutuhan Kunjungan Rumah Pengadaan Pustaka Atau Terapi Atau Buku Pendukung Kemudian Mengikuti Di Kelas Seminar Workshop Atau Kegiatan Profesi BK Kemudian Untuk Studi Lanjut Kemudian Untuk Kegiatan Mesyuarat Guru BK Kemudian Untuk Pengadaan Instrumen BK Dan Hal Yang Lainnya Yang Relevan Untuk Operasional Layanan Bimbingan Kanseling Kemudian Anggaran Untuk Pengembangan Dan Peningkatan Kenyamanan Ruang Atau Pemberian Layanan Bimbingan Kanseling Itu Tentunya Harus Ada Jadi Harus Dianggarkan Oleh setiap Mada Akan Kebutuhan Ruang Bimbingan Kanseling Lagi-lagi Ingin Saya Katakan Bahwa Keberhasilan Itu Tidak Hanya Dilihat Dari Nilai Tapi Secara Psikologis Itu Jauh Lebih Penting Dan Bimbingan Kanseling Sangat Dibutuhkan Termasuk Hal-hal yang Mendukung Terkait Dana Terkait Fasilitas Tentunya Harus Memadai Supaya Tujuan Bimbingan Kanseling Layanan Bimbingan Kanseling Bisa Terlaksana Dengan Baik Demikian Pemaparan Saya Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dihaturkan Terima Kasih Untuk Ibu Doktor Silopi Afiatresna Octavia MPD Yang Sudah Memberikan Paparan Dari Buku Yang Luar Biasa Tentang Implementasi Manajemen Bimbingan Kanseling Di Sekolah Ataupun Madrasah Pada Tahun 2019 Yang Sudah Beliau Ciptakan Baik Bapak Ibu Hadirin Yang Sudah Bergabung Disini Kami Ucapkan Selamat Datang Barangkali Ada Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Atau Ingin Bertanya Kepada Narasumber Kita Oh Sudah Ada Yang Rais Hand Disini Ada Bapak Salwir Silahkan Untuk Dian Terlebih Dahulu Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Lansin saja Bapak Terima kasih Tadi penyampaiannya Sudah Mantap sekali Dan terima kasih Banget Untuk Ini Cuma Pertanyaannya Untuk MI Yang Tidak ada Guru BK Khususus Karena Seluruh Guru Adalah Guru BK Nah Bagaimana Pengaturannya Memang Jam pelajarannya Tidak akan Dihitung Seperti BK Karena mereka Guru Kelas Tapi Pengaturan Bagaimana Melaksanakan BK Bagi MI Itu saja Makasih Baik Terima kasih Bapak Sawir Oke Langsung Dijawab Ataupun Ditanggapi Ibu Dokter Terima kasih Ide Ideanya Memang Ada Tetapi Kalaupun Tidak ada Bisa Dilaksanakan Oleh Guru Wali Kelas Kelas Tersebut Dengan Layanan Bimbingan Constoring Seperti yang Tadi Saya Paparkan Tadi Gitu Kalau Layanannya Sama Cuma Personelnya Ketika Tidak Ada Berarti Oleh Guru Kelas DMI Kalau Untuk DMI Seperti Itu Pak Kegiatan Dan Satu Lagi Yang Harus Sangat Diperhatikan Ruang BK Wajib Ada Menurut Walaupun Tidak ada Gurunya Bu Ya Karena Kalau Melaksanakan Layanan Tidak Mungkin Di ruang Guru Karena Itu Menyalahi Ajas Kerahsian Bimbingan Counseling Atau Bahkan Ada Juga Yang Melaksanakan Di ruang UKS Sementara Di sudut Ada Yang Sakit Itu Sudah Sangat Melanggar Layanan Bimbingan Counseling Secara Ajas Jadi Walaupun Tidak ada Guru BK Untuk DMI Tetap Harus Ada Ruang Bimbingan Counseling Sehingga Pelaksanaan Layanan Yang Diserahkan Kepada Wali Kelas Itu Dilaksanakan Di ruang Bimbingan Counseling Oke Terima kasih Bu Sama-sama Kembali Iya Baik Mudah-mudahan Sudah Puas Terjawab Oleh Ibu Komarik Kita Dan Perlukan Informasikan Juga Bapak Ibu Komarik Kita Sudah Menyiapkan Suatu Buah Yang Sepertiri Oke Saya Lanjutkan Ke Ibu Komarik Yang Yang Sedang Terlain Terima kasih Kepada Moderator Dan Semoga Mudah-mudahan Pada Siang Hari Ini Mudah-mudahan Allah Senantiasa Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Keberkahan Dan Selalu Manjada Wajada Ibu Ibu BK BK Bapak Iya Iya Oh Iya Gini Ibu Kebetulan Saya juga Guru Di Madrasah Aliyah Tahirya Jakarta Nah Kebetulan BK-nya Juga Tidak Tidak Ada Pertanyaannya Itu Apakah Mempengaruhi Perkembangan Anak Ketika Tidak Ada Guru BK Dan Kadang-kadang Ada Itu yang Pertama Yang Kedua Itu Kadang-kadang Saya Jadi Wali Kelas Ibu Itu Kadang-kadang Kalau ada Masalah Itu Langsung Konsultasi Ke Wali Kelas Sedangkan Saya Bukan BK Ibu Itu Ibu Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Memang ini Ibu langsung aja Ini saya jawab Iya Langsung saja Ibu Burininya Sepertinya terlepar Terlepar Terima kasih Bapak Warahmi Warahmi Maaf Ini permasalahan Di lapangan Masih banyak Madasa Yang Belum ada Guru BK Aslinya Saya Pernah Mengalami Pernah Mendapatkan Banyak Hal Itu Ketika Saya Menjadi Guru Ketua MGBK Di Kebukat Kiamis Jadi Keluhannya Itu Saya Bukan Asli Guru BK Tapi Saya Harus Menjadi Guru BK Ditunjuk Saya Bilang Kalau Sudah Mendapatkan Amanah Otomatis Kita Harus Mau Belajar Paling Tidak Kita Berusaha Untuk Ikut MGBK Atau Workshop-Workshop Seminar BK Hal Tersebut Saya Yang Pernah Saya Lakukan Saya Mengadakan Rutin MGBK Yang Itu Pembahasannya Tidak Tidak Hanya Masalah Administrasi Tapi Tentang Bagaimana Implementasi Implementasi Layanan Bimbingan Konsoling Karena Sekali lagi Kalau Sudah Mendapatkan Amanah Tentunya Kita Harus Berusaha Untuk Bisa Terutama Yang Saya Tekankan Itu Yang Pertama Ke sekolah Harus Minta Ruang BK Harus Harus Kemudian Yang Kedua Yang Banyak Dilanggar Itu Ajax Kerahasian Itu Misalnya Melaksanakan Konsoling Di ruang Guru Coba Kalau Dilaksanakan Konsoling Di ruang Guru Bisa Bayangkan Yang Sebelah Kida Ikut Nimbung Sebelah Kanan Ini Belakang Lagi Belum Lagi Yang Belakang Ikut Menimpali Belum Lagi Anak Yang Lain Datang Ke Ruang Guru Kemudian Ikut Mendengarkan Besoknya Apa Yang Terjadi Itu Bukan Yang Membantu Tapi Malah Mempermalukan Jadi Yang Pertama Harus Punya Ruang BK Yang Kedua Terus Belajar Berusaha Untuk Paham Tentang Bimbingan Konsoling Karena Kalau Sudah Diberikan Amanah Menurut Saya Harus Belajar Mau Tidak Mau Begitu Seperti Itu Walaupun Enggak Bu Masalahnya Saya Wali Kelas Bu Dan Iya Iya Kalau Bisa Ditunjuk Yang Tidak Wali Kelas Supaya Tidak Melangkap Iya Kemudian Guru BK Juga Enggak Boleh Ditunjuk Sebagai Wakase Kesiswaan Kalau Bahasa Sundanya Pak Toja Ya Bagi Bagi Bagian Masing Bagi Bagi Kesiswaan Iya Kalau Bisa Untuk Yang Tidak Wali Kelas Gitu Nanti Wali Kelas Dengan Guru BK Bisa Koordinasi Untuk Pelayanan Bimbingan Konsol Oke Terima kasih Terima kasih Bapak Semoga puas Dengan Apa yang Sudah Dipaparkan Oleh Pematerai Kita Mungkin Satu Penanya Lagi Ya Boleh Masih ada Waktu Sekitar Dua Menit Lagi Untuk Ibu Uja Kami Persilahkan Untuk Men-unmute Terlebih Dahulu Terima Kasih Atas Waktunya Aduh Maaf Ini Momentumnya Asar Terima Kasih Kepada Ibu Moderator Dan Ibu Doktor Siopi Atas Waktu Dan Kesempatannya Yang Pertama Apresiasi Saya Luar Biasa Hasil Karyanya Bu Insya Allah Menginspirasi Guru-guru Madrasah Lainnya Perkenalkan Nama saya Ibu Ujaima Dari MTS Alhidayah Banjarsari Ciamis Betul Kehadiran Guru BK Di Madrasah Nampanya Ini menjadi Sangat Urgen Bu Ya Karena Ternyata Persoalan Siswa Begitu Banyak Dan Pariatif Sekali Begitu Dengan Berubahnya Slogan Jargon BK Sekarang kan BK Teman Siswa Artinya Lebih Merapat Kesiswa Guru BK Harus Lebih Mengakomodir Persoalan Persoalan Yang Memang Dihadapi Oleh Siswa Nah Maka Perlu Nampaknya Tindakan Prepentif Sebelum Memang Ada Akibat Misalnya Tapi Selama Ini Bu Bagaimana Tindakan Prepentif Itu Ketika Memang Tidak Ada Jam Ke Kelas Kira-kira Harus Nggak Ada Jam Ke Kelas Jadi Sebagai Media Kita Untuk Menyampaikan Misalnya Apa Bimbingan Konseli Ada Bimbingan Karirnya Bimbingan Belajarnya Dan Bimbingan Pribadinya Karena Saya Menemukan Kadangkala Ketika Istirahat Banyak Siswa Yang Curhat Ada Siswa Yang Curhat Dan Dari Siswa Dan Sangat Beragam Begitu Jadi Menurut saya Kok Nampaknya Harus ada Jam ke Kelas Sebagai Bentuk Tindakan Preventif Itu yang Pertama Yang Kedua Betul Hampir Mirip Dengan Yang Bapak Tadi Sampaikan Yang Dari Jakarta Saya Saya Guru Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Aslinya Tapi Diperbantukan Menjadi Guru BK Dan Ini Semaksimal Mungkin Belajar Bagaimana BK Yang Baik Tapi Tetap Saja Mungkin Karena Basic Akademis Berbeda Sehingga Harus Ada Bimbingan Khusus Ini Kira-kira Ada program Buk Kabupaten Ciamis Karena Kebetulan Ibu Sebagai Pengawas Ibu Dokter Ini Pengawas Di Kabupaten Ciamis Terima kasih Itu saja Sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Bu langsung Ya Langsung Jawab Untuk Yang ke Kelas Di Permedikbud Nomor 111 Sama 2014 Tentang Lagianan Bimbingan Kanseling Itu Dikatakan Guru BK Wajib Kekalas Bahkan Dua jam Tapi Realnya Di Lampangan Kan Banyak Yang Kalaupun Diberikan Itu Hanya Satu Jam Jadi Intinya Ke Kelas Itu Wajib Harus Ada Yang Disimpan Di Jadwal Pelajaran Jelas Itu Diaturannya Harus Ada Kekimingan Kanseling Harus Ada Diaturannya Dua Jam Malah Banyak Yang Hanya Satu Jam Kalaupun Dikasih Tapi Intinya Harus Ada Kemudian Yang kedua Masalah Prepensif Tentunya Dengan Layanan Klasikal Itu Juga Prepensif Selanjutnya Merubah Paradigma Dari Mulai Guru Semua Guru Kepada Guru Dulu Guru Dulu Harus Merubah Paradigma Bimbingan Kanseling Dengan Paradigma Yang Baru Tentunya Dengan Guru Merubah Paradigma Itu Akan Memberikan Paradigma Yang Baru Juga Kepada Siswa Bahwa BK Adalah Untuk Semua Siswa BK Adalah Sahabat Anak Makanya Harus Ada Jargon Jargon Yang Bahwa Mendorong Anak Untuk Paham Bahwa BK Itu Bukan Hanya Untuk Siswa Bersama Salah Tapi BK Adalah Sahabat Anak Misalnya Di Ruang Bimbingan Konseling Ada Slogan BK Adalah Sahabat Anak BK Adalah Untuk Semua Siswa Gitu Ada Jargon Jargon Yang Memberikan Pemahaman Bahwa BK Untuk Semuanya Ditambah Lagi Cara Pandang Atau Paradigma Guru Yang Memberikan Pemahaman BK Dengan Paradigma Baru Kepada Siswa Jangan Sampai Ada Kata-kata Begini Misalnya Oh Mereka Bandel Ini Bukan Orang Sudah Semua Misalnya Gini Kamu Bandel Nanti Ke Ruang BK Misalnya Ada Kata-kata Seperti Jadi Itu Semacam Bahwa BK Itu Hanya Untuk Siswa Bermasalah Jangan Sampai Ada Bahasa Bahasa Yang Menunjukkan BK Itu Hanya Untuk Siswa Bermasalah Seperti Itu Misalnya Makanya Paradigmanya Dari Mulai Guru Kemudian Ada Siswa Harus Mendorong BK Dengan Paradigma Yang Baru Gitu Gitu Kemudian Yang Tentunya Bisa Mendorong Paradigma Itu Dengan Adanya Ruang Bimbingan Counseling Yang Nyaman Itu Tentunya Akan Merubah Paradigma Juga Oh Ternyata Masuk Ruang BK Itu Nyaman Oh Ternyata Guru BK Nyaman Gitu Jangan Sampai Begitu Ngeliat Guru BK Aja Udah Pingin Kabur Itu Udah Enggak Sesuai Gitu Jadi Paradigmanya Harus Dirubah Tentunya Butuh Proses Karena Paradigma Lama Masih Cukup Kentau Jadi Masih Butuh Proses Harus Dilaksanakan Proses Itu Sehingga Bisa Merubah Paradigma Menjadi Paradigma BK Yang Baru Tentunya Dengan Terus Menerus Dengan Bosan Untuk Menyampaikan BK Dengan Paradigma Yang Baru Gitu Kemudian Untuk NGBK Tentunya Itu Mewadahi Diskusi Guru Guru BK Termasuk Rekan-rekan Yang Bukan Jurusannya Tetapi Di Tugasan Menjadi Guru BK Tentunya Di MGBK Itu Kita Terus Dorong Untuk Yang Belum Masuk Grup Bisa Nanti Masuk Grup Karena Di Grup Banyak Informasi Seminar Lokal Karya Dan Sebagainya Untuk Terus Menambah Wawasan Tentang Bimbingan Counseling Begitu Tentunya Dengan Paradigma Yang Baru Sekarang Baik Ibu Bagaimana Mudah-mudahan Puas Dengan Tanggapan Dan Jawaban Dari Ibu Dokter Silvi Ibu Dokter Ini Terlihat Banyak Sekali Yang Ingin Bertanya Mengajukan Beberapa Pertanyaan Kepada Ibu Namun Waktu Yang Membatasi Kita Untuk Bapak Dan Ibu Yang Ingin Bertanya Kepada Pemata Pada Sore Hari Ini Bisa Langsung Menghubungi Nomor Kontak Beliau Di 0813 2104 2414 Mungkin Seperti itu Karena Waktu Sudah Tidak Memungkinkan Kita Untuk Terus Membedah Buku Implementasi Management Bimbingan Konseling Di sekolah Ataupun Madrasa Ibu Ada Satu Buah Door Price Dan Di sini Akan Kita Acak Seperti itu Buku Yang Luar Biasa Karya Yang Sungguh Akan Bermanfaat Undi Ini Orang Yang Diresen Kita Undi Satu Dua Tiga Empat Tujuh Ada Yang Tujuh Yang Resen Kita Undi Hitungan Satu Dua Tiga Siapa Kira-kira Pak Lukman Kalau Kita Kira-kira Kebagian Enggak Pak Lukman Enggak Oke Apakah Bapak Sawir Atau Bapak Warham Selamat Bapak Mendapatkan Satu Bader Prize Dari Ibu Pemateri Kita Satu Buat Buku Yang Tentunya Insya Allah Akan Bermanfaat Ya Nanti Bapak Bisa Memberikan Nomor Kontak Bapak Kepada Kami Selaku Paniti Ya Pak Ya Oke Terima 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 Mbah Kami Aturkan Untuk Ibu Pemateri Kita Atas Ilmunya Atas Segala Sesuatu Yang pada Sore Hari Isti Ibu Sampaikan Mudah-mudahan Menjadi Ladang Kebaikan Yang Senantiasa Terus Mengalir Untuk Ibu Bro Oke Ibu Terima Terima Banyak Sukses Dan Sehat Selalu Untuk Ibu Amin Terima Kasih Sekali Pak Lukman Ibu Rini Terima Kasih Terima kasih, Ibu Dokter.